Kita mau berjualan kerudung seri Palestina. 15 menit ya? Baru 15 menit dan alhamdulillah sudah 5 ribu. Ya Allah, terima kasih Syo pernah. Nah kamu nih yang ga terbiasa pake kerudung, gimana rasanya pake kerudungnya kak Igun? Jangan nanya lagi, nanti gadis kretek ngamuk. Hamzah ceritain sedikit nih, karena yang namanya orang kan kalo ngomber donasi kan mesti tau ya. Foundation-nya apa, gerakannya seperti apa. Jadi, foundation ini base-nya ada di mana Hamzah? Solidarity Scarf. Satu, dua, showroom. Oh iya, coba-coba kasih liat. Dia bisa styling jadi kayak outer. Mana coba kasih liat? thank you. We make the event total more common. Saya pergi. Aku dibutukada tapi kanan je? vända frak. Haiyimpanas. Kajibuja. Dia uangirkan hit, Terima kasih. Hai... So, hari ini kita lagi di Maja Hijab Margos Ruti, karena sebentar lagi kita bakalan live dengan tema terbaru dari Maja Hijab dengan tema Palestine. Jadi motifnya ada menyerah Palestine, ada flower-nya juga. Jadi buat teman-teman ayo mendukung program ini. Partai yang spesial kali ini adalah setiap penjualan dari item yang hari ini terjual bakalan didonasi melalui Head Foundation untuk Palestine. Ya, jadi ini bakal sangat membantu bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. So, it's a very good cause. Jadi kita seneng banget hari ini. Jangan lupa untuk join and release curfew. So, thank you guys. Semuanya. Selalu. Ngapain kak? Hari ini... Hari ini kita mau live di Instagram dan juga TikTok. Kita mau berjualan... Kita mau berjualan kerudung seri... ...Palestine. ...Palestine. Jadi ini seri... ...seri kita. Cakep banget. Ini harganya di Rp 229.000. Ini satu. Pegang. Ini juga cakep banget nih. Oh, kodok. I like. Oh, anak-anak aku rame loh. Ini juga cakep nih. Tuh. Diulang-ulang aja. Terus nanti kalau misalnya... Misalnya nih... Siapa buka motif ini. Gitu kan. Siapa buka motif ini. Itu ada namanya apa gitu. Jadi motif ini namanya apa. Blah-blah-blah gitu. Oke? Oke. Sebelum mulai kita berdoa. Kita berdoa. Insya Allah niat baik kita hari ini... ...bisa membuahkan hasil yang begitu baik juga. Hari ini juga kan hari pahlawan ya. Jadi walaupun kita tidak berperang. Kita tidak bersenjata. Tapi mungkin ini cara kita untuk bisa menebarkan kebaikan. Iya. Kita bukan hanya sekedar mendukung atau kuar-kuar di social media. Tapi kita juga punya action. Dan kita berharap berapapun yang bisa kita jual malam hari ini. Bukan buat manja. Tapi buat teman-teman kita yang ada di Palestine. Oke? Kita mendoakan juga keselamatan teman-teman kita yang ada di sana. Dan diberikan kelancaran untuk kita live hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pulliakam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Ya melalui. Ini kalau kita dari Instagram, boleh ngomongin Shopee? Boleh. Boleh ya. Oke. Are you ready? Yes, ready. Kita semangat banget buat jualan dan donasiin semuanya itu ke saudara kita yang membutuhkan. Jadi sebentar lagi kita udah mau mulai life-nya. We're so excited to start dan semoga kita bisa mendapatkan banyak orang-orang baik hari ini yang bisa membantu juga untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Hello my friend. Hello my friend. Hello! Hello Sentik. Hello Ingi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi total 8 Ada 8 motif Tuh Cakep banget ya kan Aduh Segala bisa ya Mau berangkat umroh Salam dari Taiwan Hai Taiwan Kalau buat teman-teman yang ada di Taiwan Belinya langsung banyak Supaya enggak kemahalan ongkir ya Jangan nanya lagi Nanti gadis kretek ngamuk Ya Oke Aku lagi jualan kerudung manja Dengan konsep Stand for Love and Humanity for Palestine Jadi ini merupakan 4 motif eksklusif Yang aku jual hari ini Ada 4 motif Yang pertama ada Humanity Ini yang dipegang sama Valerie Humanity Series Yang aku pegang ini ada Hope Series Yang Iki pake Ini Ini kamu pake apa nih? Hope Series Oke ini yang tadi Ini Hope ya Nah Jam setengah 8 Donasi ke Palestina juga Iya Hari ini kita langsung mendonasikan Buat Palestine Oke Sekarang kita ada Miss Face of Humanity Indonesia Yang akan berangkat Kamu pending ya acaranya ya? Iya Jadinya bulan apa? Maret Bulan Maret Kemana rencananya? Meksiko Meksiko Nah Kamu sebagai Miss Face of Humanity Kamu melihat gerakan aku Melihat aksi aku Seperti apa? Aku seneng banget kak Ini adalah hal yang bagus kan Kita hari ini Bisa membantu mereka Yang tidak seberuntung kita hari ini Dan Kita membuatnya menyenangkan Ayo guys Di beli yang banyak Karena ini bisa menjadi cara kalian Untuk berdonasi Tapi sekalian juga Menggunakan Ini koleksi terbaru Dari Manjirijan Jadi bisa buat kegaya juga Tapi kita juga berdonasi juga ya Ya kalau misalnya untuk scarfnya 115 Assalamualaikum Ihh cantik kali loh Pake baju putih Udah kembali Oke Jadi ini kalau kalian pake baju warna putih Looknya seperti ini ya Oke Umi Kalsum pake audionya dulu Umi Oke manis Eh aku juga mau say thank you Tadi Umi Kalsum belanja Sampai hampir 3 juta Lo beli kudu Karena Umi gak bisa datang ke sini Jadi Dikirim ke rumah Coba cari jalur Untuk partner-partner kita di Malaysia Karena kita punya beberapa partner juga Ya seperti kita tau Hubungan Malaysia dan Palestina itu kan cukup keras ya Jadi kita coba cari kemungkinan Untuk menyalurkan dana ke Palestina Terutama ke jalur Gaza Soalnya yang kita tau Kemarin juga pemerintah mengirimkan bantuan juga Belum bisa masuk ya Belum masuk Masih ditahan di Mesir Di Al-Aris Dan masih nunggu izin Dari Israel Seperti itu Oke Jadi Hamza ini adalah Founder dari Hans Foundation Jadi Hamza ceritain sedikit nih Karena yang namanya orang kan Kalau mau berdonasi kan Mesti tau ya Foundationnya apa Gerakannya seperti apa Jadi Hans Foundation ini Basenya ada di mana Hamza Oke Mau mau jadi dikit ya Jadi Hans Foundation ini Teman-teman manja Dan juga Ka Ivan Munawan Dan Khalif Ware Sedikit penjelasan Untuk Hans Foundation Hans Foundation itu Berkantor di Bandung Kita ada tim sejumlah delapan orang Dan kita fokusnya untuk Indonesia Untuk Timur Tengah Untuk Afrika Dan juga untuk Asia Kalau Afrika kemarin Kaigun udah sempat support ya Untuk Masjid dan Sumur Sekarang Kaigun akan support Untuk Palestina Dan sudah berlangsung Dan dana juga sudah kita sempat salurin ke sana Namun Dari tim kita yang disana itu Kodololoh harus nubur Si orangnya kemarin Hamza kirim itu Yang tim yang lainnya Jadi kita harus yangurkan dua tahap Tahap yang pertama Ada dua tim kita Partai kita disana Berlalu harus nubur Yang selanjutnya Yang kedua Yang saluran air itu Alhamdulillah bisa Nah untuk medis Dan makanan itu Masih belum ada report Jadi dana masih kita Hold dulu Tapi kalau misalnya dilihat kan Di Palestina ini Sekarang kondisinya memang Masih kondisi yang tidak kondisif Masuk perang juga Dan Memasuki ke musim dingin nih Betul Masuk ke winter Masuk ke winter Jadi mungkin yang diperlukan Bukannya hanya Sekedar bahan makanan aja Tapi mungkin Pakaian-pakaian hangat Apakah shawl Jacket Klaus kaki Itu urgent Kalau kamu sendiri Pernah gak ke Palestine? Kalau masuk ke dalam Gaza nya kita Belum pernah Aku pribadi ya Belum pernah Tapi kalau kita Membersamai para Pengungsi di perbatasan Jordan Dan di perbatasan Libanon Kita udah agenda Bukannya beberapa tahun yang lalu Hamzah pernah Ini ya Kayak bikin dapur umum Itu dimana? Nah itu di Camp Palestine Ya kan aku ingat juga Hamzah pernah ngajak kayak gue Ayo kita Bikin buat orang-orang Buka puasa Ada dapur umum Gitu kan Itu di Palestine juga? Itu Camp Palestine Camp Palestine Jadi orang-orang Palestina udah Apa ya Istilahnya Mengungsi Gitu Karena Tapi utamanya Kita menyalurkan ke dalam Gaza Tapi untuk dokumentasi Kita bikin di Camp Rusia Jadi Buat teman-teman ketahui Jadi Perkenalan aku sama Hamzah ini Juga di social media Karena pada 2 tahun apa Setahun yang lalu sih Hamzah? 2 tahun 2 tahun yang lalu Pas saat aku lagi Gak sengaja Scroll 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 Akhirnya ngeliat Postingan Hamzah Lagi ada di Afrika Melihat orang-orang Melakukan sholat Di bawah ranting Dan Ketemu sama Masyarakat disana Yang Kekurangan air bersih Ya kan Jadi Akhirnya Aku percaya sama Hamzah Karena sampai hari ini Dia amanah Jadi aku Jadi maksudnya Bikin masjid Cuma kirim uang Dan uangnya Tidak kecil Tapi Jadi gitu Jadi Masya Allah Jadi Masya Allah Insya Allah Gak ribet Walaupun mungkin Bahasa ya Bahasanya Agak sedikit Sulit dimengerti Tapi Alhamdulillah Masjid itu Masih Berdiri tegak Masih berwarna putih Itu emang Ini banyak orang yang nanya Biar kalau di Afrika itu Emang rata-rata Masjidnya warna-warni Ya mereka tuh seneng warna-warnanya Yang mencolok Jadi disini warnanya Orang Biru Biru Sejauh Gitu Jadi satu-satunya warna putih Makanya waktu Kaigun request Full putih Itu kita hampir 3 kali revisi warna Mereka upgrade Bawangnya dikasih hitam Full putih Mereka kasih coklat Full putih Mereka kasih biru Full putih Gitu Baru mereka ganti putih Baru mereka ganti ya Oke Sekarang Ini karena Mas Hamza ada disini Aku mau Melaunching kembali Aku mau Melaunching kembali Empat seris Terbaru Yang hari ini Aku launching Oke udah siap Oke Oke Siap Bismillahirrohmanirrohim Ini merupakan motif Yang pertama Aku kasih nama Al-Aqso Scarf Wih Ganti banget Ini cakep banget Ini bahannya poal Tuh Ini dia motifnya Cakep banget Kalian mungkin Kalau misalnya Tadi yang batch pertama Ini warna-warnanya Mungkin bisa dipakai Siang hari ya Tapi ini warnanya Bisa dipakai malam hari Ada dominan Warnanya marun Kece banget Ini harganya Rp229.000 Saja Besarnya Rp115.000 Kali Rp115.000 Cakep Cakep banget Kemarin ada nanya Ini bisa buat cari juga gak Katanya Bisa Jadi tergantung Dari pemakaiannya Sihamza Mungkin kalau biasanya Kan dibagi Seginpat begini Kalau misalnya buat teman-teman Syari Ininya tinggal diiniin Tinggal di Ngelipatnya Agak di Agak di jauhin Zah Oke Oh di pendekin ya Wow begini ya Ini cakep banget Kemarin pas lonceng DG Gak ada yang ini Gak ada ini baru Dilonceng hari ini juga Baru hari ini juga Langsung Nama hijabnya Adalah Al-Aqso Scarf Rp229.000 Rp115.000 x Rp115.000 Full total keuntungan untuk Palestine Untuk Palestine dong Orang kita udah untung Hidupnya Masa buat kita mulu Buat orang lah Nah Buat orang banyak Tuh Oke silahkan di Screenshoot 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 Ya itu ya Silahkan di Screenshoot Di Whatsapp ya Ya di Whatsapp Nomor Adninnya ada di bawah Di Shopee Tolong dinaikin Yang baru ini Udah ada 100 pesanan Udah ada 100 pesanan Wuuuuh Biasa Oke kalian nikmatin dulu ya Aku gak mau Aku gak mau Banyak-banyak Coba Hamsa yang Ini Biasanya dihitungkan 5 detik 5 Oke Ini di Screenshoot ya Ini tadi Screenshoot mukanya Kaigon Sekarang screenshot dengan Hamsa Oke Ini Al-Aqso Scarf Sirena kita lagi syuting Maaf ya mbak Al-Aqso Scarf Ini ada 4 sisi Gambar Masjid Al-Aqso Tengahnya Warna terracotta Ya ini yang bikin menarik nih Ininya nih Ada kayak Apa sih Kayak kotak-kotak Tembok gitu ya Mosaik Mosaik Tuh Solidarity Scarf Wih Ternyata Ternyata ini Dan dandang-dandang Ini juga saka banget Udah siap Hamsa Hitung Satu Dua Ternyata Keren ya Ini membentang Palestina gini ya Keren ya Ini apa deh Jadi ini kan Ini kayak Rumah-rumah yang ada di sana Rumah-rumah yang kemarin Yang kemarin dihancurkan Yang ada di Gaza Yang dihancurkan Nah terus Ini ada benderanya Di tengah Keren banget Ini harganya tetap sama Rp229.000 saja Solidarity Scarf Jadi Zah Tau gak Ini gue ngedesain Berapa lama Coba lo tanya gue Desainnya berapa lama Gak ada 5 menit Gue ngedesain Jadi Jadi real itu Jadi konten itu Iya Itu gue Itu gue ngedesain Di salah satu hotel Di Surabaya Karena kemarin Oh iya lagi di Surabaya Jadi gue bikin hari itu Gue kirim Gue kirim Fotonya Langsung produksi 88 ini 88 ini Dan ini udah langsung jadi Hari ini tuh Gokil gak? Goks Goks Jadi ini terbukti Kalau misalnya kita Memang niatnya mau ibadah Kita niatnya Mau sedekah Langsung dapet inspirasi 5 menit juga ya Aku yakin banget Semua korban-korban Yang ada di sana Masuk surga Jadi aku kasih Namanya Heaven Scarf Oh iya Oh iya Oh iya Tuh Heaven Scarf Full dengan Apa nuansa Kedamaian bunga-bunga gitu Kayak even Keren ya Iya Jadi kan memang Kalau manja itu Memang identik Kita dengan bunganya ya Nah jadi ini Keren banget Ini Keren banget Ini Nanti gue bikinin lo Kemeja ya saya Kemeja? Iya Kemeja Bisa buat kemeja Bisa Kalau satu begini Bisa buat kemeja Nanti dalamnya Kalau bisa dipisah Pakai kerudung Coba Queen Coba sini lihat Ini pakai Al-Solidarity Nah kalau dipakai Seperti ini Tuh Cantik ya guys Cakep 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 Oke Ini juga Pak Irfan Kalau misalkan Mau Kan bingung nih Aduh cuma hijab doang Supaya itu bisa banget Dicoba Buat styling apapun Oh iya Coba-coba Coba kasih lihat Dia bisa styling Jadi kayak outer Mana coba kasih lihat Nih ada tips and tricknya Pertama dari Kan ini ukurannya Berapa kali kan Satu lima belas Satu lima belas Ini bisa jadi buat Di styling Pertama di ikat Ujung sama ujungnya Oke Jadi di check out ya guys Jadi bisa dipakai Buat beragam Ujungnya juga Terus juga kan motifnya lucu ya Jadi mau Sayang kalau gak kelihatan ya Benar banget Benar Jadi Nah udah kayak gini Kedepan ke belakang Kan tetap cantik ya Iya Ini kalau tampak ke belakang nih guys Oh iya benar juga Hamza Jadi kayak Kayak outer ya Iya Jadi kayak outer Kedepan Wow Kayak face gitu deh Benar Jadi kekinian gitu Wow pinter banget Jadi harus di check out Karena Ini bisa banget install apapun Terus tadi Kak Ivan juga bilang Buat cowok Kemeja Iya Nanti aku besok Aku minta jahitin kemejanya Supaya Bisa Langsung dipakai Ya ma Tapi ini jadi hijab nih Bajunya pink Tuh Ibu Feby Abis kantri Enak sekolah Nah ini guys Kalau ini aku dipenain buat hijab Jadi kayak buat Hari-hari ya Hari-hari Buat pengajian Ada bisa di styling Banyak macam Ini bisa diginiin Terus bisa juga tuh kayak gini Ini ke belakang Jadi kalau pakai hijab dari Kak Ivan Manja hijab Itu gak usah worry Bakal kegerahan Karena ini bahannya dari Bahannya adem Kual ya Gitu deh Gak ada Panas-panas tuh gak ada Solidare Selamat ya guys Yang udah hamil Ayo dong Cewa lagi Temen-temen Oke sekarang kita panggil Kita panggil Kita panggil Bintang tamu kita ya Masuk Lekau kerja Cepat Oke Oke Jualan Lekau Cus Halo 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 Jangan lupa di check out Kuras semua dompetnya sayang Kuras Kuras Ya Kalian lihat ini Mau aku pakai Oh Coba-coba Langsung Nih Itu motif apa Kak Ini motif apa sayang Apa 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 Ya sayang Nah Semua bisa dipakai sayang Tuh Harganya berapa Kak Harganya cuman 229 Sompi lah Sompi lah Sompi lah Ini temen-temen dari Hand Foundation Jadi Aku kali ini Mempercayakan Hand Foundation Untuk bisa menyalurkan Sebagian rejeki dari Manja Hijab Dan dari aku sendiri Aku itu sosok yang susah banget Percaya sama orang Jadi Mau orang datang ke rumah Masih proposal Makin Kenapa makin gak demen Orang datang Bawa proposal ya Ada Harga busi Harga paku Kan bales ya Wah Pengen akan PC-PC Kalau Igun kok lagi pengen Bikin sesuatu Ngomong nanyanya gimana Eh Waktu awal Jafri kayak MC dia Dua dimana telpon Kak Igun nih DM dulu dong Iya kan DM dulu Kak Igun nih Iya kak Langsung dinyalpon Hamzah Kamu lagi di Afrika Iya kak Aku liat orang-orang di Afrika Pada sholat Pakai ranting doang Iya kaya emang begitu Kenyataannya Bangunin aku masjid dong Tapi gak mau yang kayak gitu Mau yang lebih besar Serius kak Iya aku transfer kemana Eh bentar bentar Aku transfer aja Sudah jangan transfer Kayak gitu gayanya Sekarang Palestine Hamzah aku mau transfer Palestine kemana Nomor rekeningnya Aku transfer Waduh Sekarang bikin lagi nih Buat Buat apa Sebenernya ada malu sih Kalau misalnya nyumbang Pakai dipotong Pakai gitu-gitu Rada Kayaknya Bukan gue aja ya Bukan gue gitu Tapi Kalau dia nih Bikinin konten Pakai spanduk Orang Afrika Gimana lu ngomongnya Kalau mau bikin spanduk tuh Kalau Ada translator Tapi kalau gak ada translator Pakai bahasa tubuh Lu gak angen makan ayam Masa tuh Kedua yang panjang Ange Angen Angen Insya Allah kita mau kaprika Lalu kaprika Sekaligus Riset Masjid Sekibun Jadi masjid kita tuh Berapa bulan ya Zah Kurang lebih Belum setahun dong Belum 8-8 bulan Gue tuh masih Gue tuh pengen Bawa kaligrafi Gue tuh tembok Sejadah Jangan karpetin Terbau Gue udah membayangin deh Mendingin kelar sholat Ngepel Gak pengen di temboknya Biar gak kosong gitu loh Pakai kaligrafi Yang di tengahnya Apa Ini apa Ini apa Iya Insya Allah ya Nanti udah kita ke Afrika Apa yang mau dibikin Boleh kan lu ke sana lagi Boleh dong Ini tuh punya akses Ada Basusan Basusan ya Basusan ML Artinya dia mau Bikin kaligrafi Buat mesinnya Kaigun Di Amerika Luar biasa Mbak Susan Nanti kalau emang Kita berangkat Kita kontak Mbak Susan ya Jadi guys Aku tuh kan Gak pernah Yang namanya Jualan live ya Aku kan Gak pernah Jualan live ya Jadi kalau jualan live Tadi masalah-masalah Keren tuh Pake sistem-sistem Yang ada Gue ngamuk Pake sistem apa Boleh tadi Gue gak bisa Nek Udah gue ngomong terus Gila-gila teknis Aduh gue ngamuk Gue matuin sekarang Maka yang pun gue Pakai tumbang 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 Kita coba ya Sieo Kot Brasil Dope, ya. Sebenarnya dope. Ya, dope. Eh, itu di cek and phone. Jangan sampai lobet. Siapa di cek? Jadi dia datang dari Brazil ke Indonesia? Di rumah saya di sini. Oh, rumah saya di Indonesia. Dia sudah pasportnya di Indonesia. Oh, Indonesia. Tidak di Brazil. Tidak di Brazil. Tidak di Brazil. Tidak di Brazil. Yang mana? Yang mana? Hitam yang ini? Yang mana? Hitam yang ini? Mau matching-in? Iya. Ya udah, ini aja lah. Ambil, ambil yang baru. Cepet. Jadilah temennya. Ini jadinya 8 ya? Eh. Jadinya 8 sekarang. Tapi ini berlapan. Di sana bagus tuh. Ini? Ini? Iya, yang even ini bagus tuh. Itu even. Ini bagus. Nah, ini ibu bisa pakai ini. Bisa juga ini ibu. P.O. yang itu? Nih. Kamu beli dua dah? Insya Allah. Atau lah. Itu sudah beli baju dah. Oh, gitu. Oh, yang mana jadinya? Ini apa itu? Ini apa? Yang mana? Yang mana? Yang mana yang Palestine? Ini semua Palestine. Oh, Palestine. Ini beda? Ini Palestine, Palestine, Palestine. Ini Palestine juga, Pak. Nah, ini dah yang ada punya. Ini aja, ini dah? Oke. Kita sekarang boleh foto. Ayah, ayah. Sini ayah. Sini ayah. Ayah yang bayar ini? Iya dong. Oh, jadi sini ayah. Boleh. Ini lah. Tidak. Tidak ternak, mas. Tidak ternak. Saya ternak. Aku sudah ada di Manjah Hijab store Margo City. Jadi hari ini aku mau launching delapan hijab series. Hashtagnya adalah Stand for Love and Humanity. Jadi ini merupakan gerakan aku untuk membantu keluarga kita yang ada di Palestine. Jadi aku punya 8 seri kerudung yang hari ini kita berjualan secara live. Aku ngajak pink queen aku untuk bisa berjualan hari ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir 5.000 piece kerudung yang terjual. Jadi senang banget, antusias masyarakat juga sangat luar biasa. Dan saya berkolaborasi dengan Hens Foundation. Jadi Hens Foundation itu yang nantinya akan menyalurkan donasi kita. Jadi kami persilahkan untuk para-para queen dari Miss Mega Bintang untuk bisa minum sejenak. Atau jangan minum deh, ada baris di belakang aku semua sini. Oke, please. Aku mau undang Mas Hamzah, perwakilan dari Hens Foundation. Neng dari sana, Neng. Oke, jadi aku ingin mengajak, aku ingin mengajak buat teman-teman, mungkin ini bisa stop transaksi sebentar ya. Di momen yang baik ini, buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun, sedang apapun, mungkin bisa kita sama-sama. Aku ingin kita membacakan sunatul fatihah. Insya Allah, teman-teman kita yang saat ini sedang berjuang, sedang dalam kesusahan, di dalam ketakutan. Insya Allah, mereka bisa dikuatkan, mereka bisa diberikan umur yang panjang, bisa melanjutkan keturunannya. Mereka bisa melakukan lebih banyak hal di kemudian hari ini. Karena aku yakin banget apa yang sedang teman-teman atau sahabat kita di sana yang saat ini mereka lakukan adalah ketakutan, ketakutan dan ketakutan. Insya Allah, dengan doa yang kita kirimkan buat sahabat-sahabat kita di Palestine, buat kita semuanya juga, insya Allah bisa sampai. Dan Allah bisa mengirimkan bantuan lewat apapun, niizat apapun, tidak ada kata yang mustahil buat sebuah kebaikan. Kita sama-sama membacakan al-fatiha. Dan juga aku ingin mendoakan buat teman-teman semuanya yang sudah bersedepah, yang sudah membeli kerudung aku ini. Ini aku yakin amal ibadah kalian pasti diterima karena penjualan kerudung ini bukan untuk kemakmuran aku, tapi ini memang aku titipkan untuk umat yang ada di sana. Jadi Hamzah, kita doain al-fatiha lagi buat sahabat-sahabat kita yang sudah berdonasi, insya Allah apa yang sudah diniatkan. Dan orang terkadang kita baru niat aja udah ada pahalanya, apalagi mau ikutan berdonasi. Buat kalian semuanya yang tergerak hatinya, yang tergerak hatinya Igun mengucapkan banyak terima kasih. Yang tidak tergerak atau yang belum punya kemampuan untuk bisa ikut berpartisipasi juga Igun mengucapkan terima kasih. Setidaknya kalau tidak berdonasi, pertama adalah kita selalu berperasangka baik. Dan insya Allah kita dengan doa juga bisa nampil. Oke kita baca al-fatiha sekali lagi. Al-fatiha. Jadi Hamzah, aku nger-design di hari Sabtu, langsung proses produksi. Aku langsung open PO kemarin di hari Semen. Dan sampai hari ini juga sudah masya Allah banyak banget yang beli dan bisa dibilang laris ya. Alhamdulillah banget. Aku hanya bisa bergerak lewat sebuah karya. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat. Oke? Mana Neng? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini apa yang kita dapatkan minggu ini dan ini belum selesai ya. Karena ini masih berjalan. Ini dari Manja Hijab. Sebenarnya bukan dari aku. Tapi dari semua customer yang memang Alhamdulillah suka dan mencintai produk-produk aku. Insya Allah aku titipkan 500 juta lewat Hands Foundation. Dan ini disaksikan banyak orang. Jadi semoga bisa bermanfaat. Ini mungkin yang jadi permasalahan sekarang adalah bagaimana cara menyalurkannya, Hamza. Tapi aku menyerahkan kepada kamu bagaimana cara kamu menyalurkannya lewat apa, apa yang dikirimkan. Semua keputusan ada di kamu. Jadi Kaigun enggak mau pusing seperti biasa. Jadi titip ini di-report. Dan aku yakin banget bahwa Hands Foundation ini adalah foundation yang amanah. Hamza mau bilang apa? Sebelumnya buat teman-teman dari customer ataupun fansnya Kaigun yang udah belanja di seri scarf untuk Palestine ini. Luar biasa. Nggak nyangka dalam beberapa hari nyampe menyentuh di angka 500 juta. Dan ini saya pribadi dari Hands Foundation dan dari Hamza. Mengucapkan terima kasih banyak untuk Kaigun dan buat teman-teman. Dan juga semua penonton dan semua kru yang udah terlibat dalam kepedulian ini. Insya Allah tidak mengurangi esensi kepedulian kepada saudara-saudara kita repelasin. Di bagian manapun kita bergerak di kempen ini. Ada pun untuk sedikit menjelaskan kondisi donasi atau dana yang sudah terkumpulkan saat ini. Kita masih kesulitan untuk menyeluruhkan. Seperti yang kita dapat dari info-info dan dari sumber pemerintah juga. Bahwa seluruh bantuan dari berbagai negara hanya bisa sampai di Mesir. Di El Aris. Baru nyampe di El Aris dan menunggu antren untuk masuk. Tapi yang pasti insya Allah bantuan dari teman-teman semua baik melalui Kaigun juga dan semua teman-teman yang nonton ini beronasi langsung ke Hands Foundation. Lambat laun akan kita seluruhkan. Insya Allah karena ini menjadi amanah yang berat untuk saya, teman-teman. Ini saya bawa Rizky juga sebagai founder dari Hands Foundation. Lambat laun. Ada pun angka yang sebesar ini mungkin kita bisa klasifikasikan menjadi ambulans untuk keluarga Gaza. Jadi nanti insya Allah plan kita akan membuat ambulans salah satu logonya adalah logo Manja Ivan Gurawan. Pokoknya tapi itu jangan jadi beban. Pokoknya Kaigun gak us. Aku disaat Kaigun sudah niat aja aku percaya bahwa Allah itu udah nyatet. Jadi Kaigun makanya gak demen atau ada logo. Sebenarnya seperti ini juga Kaigun gak demen, tapi karena ini kan bukan dari Kaigun, tapi ini dari customer yang membeli. Jadi memang Kaigun harus melakukan ini karena ini merupakan titipan dari teman-teman semuanya. Betul. Kenapa ambulans? Karena ambulans disana amal jariah kepake terus gitu. Jadi ada yang darurat aid, ada yang makanan, air, dan juga medis, tapi ada juga yang jariah. Selama ambulans itu masih ada, insya Allah teman-teman yang terlibat ini mendapatkan pahala juga. Amin, insya Allah. Oke, terima kasih kamu harus balik ke Bandung. Saya titipkan. Ini titipnya pegang ininya aja ya. Iya, ini gak dibawa ininya. Oke, kita jualan lagi oke? Terima kasih. Untuk seluruh wanita Manja dari logok hati saya yang paling dalam, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian. dan sudah membagikan sebagian rejeki kalian untuk bisa membeli hijab manja Palestine series. Yang alhamdulillah sangat bermanfaat. Insya Allah buat sahabat-sahabat kita yang ada di Palestine. Lewat Hands Foundation, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. dan saya terharu jujur. Saya terharu melihat antusias kalian semuanya setelah membeli produk saya. Sekali lagi terima kasih. Semoga kalian semuanya yang menyaksikan tayangan ini insya Allah dirahmati oleh Allah, diberikan keselamatan, umur panjang, dan murah rejeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang nonton Youtubenya Kak Ivan ini ya, luar biasa. Jadi gue lagi ada di Manja Depok. Kak Igun ini lagi ngelaksanain live shopping scarf untuk kepeduliannya terhadap sosial kita yang ada di Gaza. Kak Igun ngedesain 8 scarf, gak nyampe 5 menit. Dan saat ini sudah terjual 5 ribu scarf, yang mana sudah terkumpul 500 juta untuk sosial kita yang ada di Gaza. Luar biasa. Teman-teman Kak Igun, teman-teman Manja, teman-teman semua dari produk atau usahanya Kak Igun. Mudah-mudahan kalian yang support proyeknya Kak Igun ini, jadi pahala juga buat sosial kita yang ada di Gaza, karena mereka juga memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Yeay, jadi kita baru aja selesai live untuk hari ini. Kita senang banget karena banyak banget yang beli hari ini, dan sehingga kita bisa mendonasikan pemasukan yang masuk hari ini dari Manja Hijab, sekaligus juga memperkenalkan koleksi-koleksi terbarunya spesial buat Palestina. Jadi terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi, mendoakan, dan semoga kita semua diberkati. Live hari ini, aku sih bersyukur banget, jadi part of event gunawan di charity ini sama Manja. I'm so grateful to be here with all the Queen, and doanya selalu buat saudara-saudara kita, semoga war ini cepat kelar, dan kita stand up for love and humanity. Pokoknya hari ini senang banget, karena aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah check out Manja Hijab seri sekaligus ya. Iya, betul. Karena semua itu yang akan kalian check out, dan kita bakal donasiin ke saudara kita yang ada di Palestina. Karena mereka sangat membutuhkan bantuan kita, sekecil apapun itu kita harus saling membantu. Dan yang pasti, kita juga bersyukur udah bisa ngejual semua scarf yang ada di Ivan Gunawan Manja Hijab ya. Yang pasti senang banget hari ini. Dan makasih banyak untuk kalian semua. So, love you. Love you. Terima kasih hari ini buat teman-teman yang udah nontonin kita live tadi. Alhamdulillah rame, dan alhamdulillah tadi juga sudah diberikan donasinya 500 juta rupiah dari Manja buat teman-teman yang ada di Palestina. Insya Allah setelah dititipkan lewat Hands Foundation, bantuannya bisa diterima secepatnya. Bismillah. Sub indo by broth3rmax